selamat menikmati senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Shaniwa Langitan dalam bacaan renungan firman Tuhan sebelum kita mendengarkan bacaan renungan firman Tuhan kita pada saat ini mari kita berdoa Papa kami di surga pada saat ini kami mau berdoa Tuhan kami sekarang ingin mendengarkan bacaan renungan firman Tuhan Tuhan tolong isi hati kami dengan roh kudus supaya kami bisa mendengarkan bacaan renungan firman Tuhan dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Shana berdoa dan syukur amin juru renungan kita pada saat ini adalah panggilan Allah untuk berdoa carilah Tuhan senantiasa ayat temannya dalam 1 Tawarik 16 ayat 11 carilah Tuhan dan kekuatannya carilah wajahnya selalu doa adalah alat kemajuan yang ditentukan oleh surga dalam pertentangan dengan dosa dan perkembangan tabiat Kristus pengaruh ilahi sebagai jawab kepada doa iman akan melaksanakan dalam jiwa pemohon segala sesuatu yang dimintanya untuk kemampuan dosa untuk keampunan dosa untuk roh kudus untuk tabiat yang menyerupai Kristus untuk akal budi dan kekuatan untuk melakukan pekerjaannya untuk sesuatu pemberian yang telah dijanjikannya kita boleh minta dan janjinya adalah kamu akan menerima Alpha dan Omega Jelit 7 halaman 475-476 bila pikiran manusia dihubungkan dengan pikiran Allah yang terbatas dengan yang tidak terbatas pengaruh pada tubuh dan pikiran dan jiwa tidak ada batasnya dalam hubungan itu didapati pendidikan yang paling tinggi itulah cara Allah sendiri untuk memperkembangkan Alpha dan Omega Jelit 7 halaman 107 tidak semua maksud dan tujuanmu yang baik akan menyanggupkan engkau melawan kejahatan engkau harus menjadi pria dan wanita yang penuh dengan doa permohonanmu janganlah redup kadang-kadang dan tersendat-sendat tetapi sungguh-sungguh tabah dan menetap tidak selamanya perlu tunduk kepada tidak perlu tunduk kepala dan bertelut untuk berdoa tumbuhkanlah kebiasaan bercakap-cakap dengan juru selamatmu apabila engkau sendirian sementara engkau sedang berjalan dan sementara engkau sibuk menghadapi tugas sehari-hari biarlah hatimu tetap terangkat secara diam-diam untuk pertolongan untuk terang, kekuatan, dan pengetahuan biarlah setiap nafas itu adalah doa seri membina keluarga jelit 4 halaman 475-476 demikianlah bacaan renungan firman Tuhan kita pada saat ini sudah selesai mari kita berdoa Bapak kami di surga pada saat ini kami mau berdoa Tuhan kami sekarang sudah selesai mendengarkan bacaan renungan firman Tuhan kita Tuhan tolong berkati orang-orang yang telah mendengarkan bacaan renungan firman Tuhan pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus channel berdoa dan berdoa syukur amin Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton